Pemirsa jenazah Brigadir Deddy Sofyan dan Briptus Sigiro disambut isak tangis keluarga saat tiba di Rumah Sakit Payanggara, Jalan Wahid Hashimedan. Kedua aparat kepolisian itu tewas setelah terlibat perkelahian dan baku tembak. Kedua jenazah yang berada dalam satu kantong dibawa ke dalam ruang instalasi jenazah. Meski belum ada keterangan resmi terkait motif penembakan, namun peristiwa berdarah itu diduga dipicu konflik pribadi antar keduanya yang berdinas dalam satu kesatuan di kepolisian air saat itu. Sambil membawa senjata laras panjang jenis V2, Briptus Sigiro yang mendatangi kediaman Brigadir Deddy di Jalan Karya Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai, langsung melakukan penyerangan. Deddy tewas setelah diberondong tembakan oleh Sigiro di bagian kaki, punggung, dan kepala. Bibi Deddy, Nuriana, sangat terpukul dengan kematian keponakan yang menjadi kebanggaan keluarga. Meski belum mengetahui motif di balik kasus itu, namun ia mengaku Deddy adalah sosok anak yang baik. Ya kami lagi makan, tiba-tiba ada membilangkan ke rumah bahwa dia rantam gitu lah katanya. Ada tembak-tembakan, langsung kami pergi dari rumah.